Nah, bedanya dengan lumut hati, lembaran talusnya ini tidak berbentuk hati, lalu di bagian bawahnya terdapat rizoid untuk melekat, serta nih alat kelamin jantan dan betinanya ini di permukaan atas talus, tidak memanjang. Ada anteridium untuk membentuk sperma atau spora jantan, lalu ada arkegonium untuk membentuk spora betina, ketika spora jantan sudah masak, dia akan dilepaskan ke udara menuju si spora betina, ketika terjadi fertilisasi akan tumbuh sporofit, yang memanjang nih sporofitnya akan tumbuh ke atas. Lalu bagiannya seperti apa sih sporofitnya, atau tanduk dari lumut tanduk? Pertama dia ada memiliki akarnya, jadi kayak seperti memiliki akar sendiri, untuk dia tegak ke atas. Lalu ada meristemnya di bagian tepi, ada kolumela di bagian tengahnya, untuk tempat tegaknya atau melekatnya nanti si sporanya. Lalu ada elater, nah elater ini fungsinya untuk pengeluaran si sporanya. Ketika spora masak, dia akan dibantu keluar oleh elater, sehingga tidak menumpuk saat keluar. Dan ketika jatuh di tempat yang sesuai, misalkan di tempat tembak, dia akan tumbuh dari spora menjadi protonema, lalu menjadi lumut tanduk jelasan. Oke, ini lumut tanduk. Lanjut ke lumut daun, bryoksida. Cirinya, tubuh berupa talus berwarna hijau, seperti daun. Hidup berkelompok menempel pada tembok, batu, dan juga tanah tempat lembab. Alat reproduksi sama, anteridium dan arkegonium untuk seksualnya. Untuk aseksualnya, itu menggunakan sporogonium. Mempunyai sifat seperti busa, yaitu menyerap dan menahan air. Nah, di lumut daun, bagian-bagiannya tidak jauh beda dengan lumut-lumut yang lain, hanya bentuknya saja. Pertama, ada rhizoid, untuk melekat pada substrat. Ada stolon, ini tempat tumbuhnya talus-talus baru. Nah, ini talusnya yang berbentuk seperti daun-daun. Lalu, ada anteridium dan arkegonium di bagian ujung atas. Sama seperti yang tadi sebelumnya dijelasin, ketika spora masak, dia akan masuk ke arkegonium dan akan memunculkan sporogonium. Batangnya disebut cetak, kotak sporanya disebut sporangium. Inilah kerajaan lumut. Terima kasih telah menonton!